musik 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 oke, di video kali ini aku bakalan berbagi resep bagaimana caranya membuat cireng agar hasilnya crispy dan kriuk hanya dengan dua bahan ini kita bisa membuat cireng yang crispy dan kriuk bagaimana caranya? saksikan terus video ini sampai selesai ya siapkan 200 gram tepung tapioca siapkan 200 gram tepung tapioca untuk rasa sesuai selera ya saya menggunakan setengah bungkus masako lalu saya tambahkan ketumbar bubuk sedikit jadi ini terserah jika kalian tidak suka tidak usah ini saya menggunakan sedikit ketumbar bubuk lalu masukkan irisan daun bawang setelah ini kita aduk-aduk lalu kita masak sedikit air sampai mendidih oke kita tunggu sampai airnya mendidih lalu kita masukkan tepung tapioca atau aci ya sedikit saja nanti buat campuran di tepungnya itu rahasianya kita aduk rata semua bahan setelah air mendidih kita masukkan tepung tapioca setelah air mendidih seperti ini menjadi adonan basah kita langsung campurkan ke tepung yang kering tadi matikan oke dalam kondisi panas seperti ini langsung kita uleni bisa uleni pakai sendok atau langsung pakai tangan uleni kita adonan seperti ini ya uleni uleni adonan hingga bentuknya seperti ini tetap masih seperti adonan kasar tapi hasilnya tapi hasilnya pasti bakalan kriuk banget nah sahabat di rumah aja jika hasil adonannya seperti ini berarti sudah siap untuk digoreng jadi jadi saat kita uleni tidak perlu sampai kalis ya masih terlihat adonan kasar seperti ini nyalakan api disaat menggoreng nanti usahakan apinya yang kecil agar tidak meletup-letup dan tidak mudah bosong disini saya menggunakan minyak jaitun kita juga tidak perlu membutuhkan minyak banyak jadi sedikitpun walaupun minyak sedikit hasilnya tetap bagus ya tetap crispy dan kriuk sambil menunggu minyak anas kita bisa siapkan adonan kita sedikitpun disaat dibentup pun hasilnya bagus tidak memiliki kita sedikitpun sedikitpun kita sedikitpun nah kalian bisa lihat disini minyaknya tidak meletup-letup tetap dalam suhu yang normal ya sekali lagi tipsnya gunakan wajan yang besar kita tidak perlu memerlukan banyak minyak dan api yang sedang atau kecil jangan terlalu panas jangan terlalu panas sampai jumpa 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 di sini kriuk banget jadi ini hasilnya cirengnya itu gak alot, crispy riuk dalamnya matang sempurna panas banget jadi tidak alot selamat menikmati 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 selamat menikmati